Intro Sore lor Kali ini aku berada di desa Pelimbapang Kecamatan Kalianda Kabupaten Lamuk Selatan Mumpung cuaca lagi enggak begitu panas Enaknya jalan-jalan naik motor baru wiki lor Siapa tahu ketemu cewek cakep yang bisa aku bonceng Soale resikonya naik motor keren begini Kan pas jadi pusat perhatian yoo Gimana Dul? Enak enggak motornya? Enak bang, selanya mantep Wih ya dong Yaudah deh saya mau mandi dulu bersihin deh motornya ya Iya bang Waduh Bagus banget ya motor mu Iya lah Baru nih Jelas dong Mau kemana kak? Ini nih nyari alibi song Yuk kesini aku lanter Bener nih boleh? Nah naik Ini kesempatan baik buatku Kapan lagi bisa bonceng cewek cantik Mumpung yang punya motor lagi gak liat Tak ga sewai wis Sudah siap Mana? Ini bang Ngurain motor bang Motor mu saya pake Entahlah kebang Ini ngurain Tadi kan baru ngurain sendiri Nah ini buat ngurain monceng kan bang Motornya mu saya pake ini Dul Sudul Sudul Gimana nih? Udah ambil kakak Yaudah lah tetep aku antara Tetep aku antara Yaudah yuk Ayo Saya cari alibi song Bapak Daerah-daerah begini nih kak Alibi song biasanya banyak Biasanya dia dibawah-bawah Sampah Di bawah-bawah pohon Yuk Yuk Saya cari yuk Ayo Kepunin rindang sekali yuk Rumputnya juga cukup tebal Ini adalah tempat ideal Untuk alibi song bersarang lor Alibi song Adalah sebutan untuk kaki seribu Iwan tak bertulang belakang Yang bentuknya menyerupai ulat Wah Pas toh Gak salah lagi ki Habitatnya memang tempat teduh Koyang ini ki lor Umumnya Kaki seribu memakan sisa tumbuhan yang membusuk Namun Ada beberapa spesies yang tergurungkan rinfora Mereka menelan bahan makanan yang ditemui Mengekstrak nutrisinya Dan mengeluarkan kembali sisa-sisa yang tidak bisa dicernak Wah Berhubung disini banyak sekali kaki seribunya Dalam waktu singkat Langsung bisa terkumpul banyak yuk lor Tadi aku dibisiki mbak Bela Iwan ini akan diolah jadi kue lor Kayaknya banyak-banyak nih Udah Udah yuk Udah yuk pulang Supaya bisa dikonsumsi dengan aman Ali bisong atau kaki seribu ini Harus melewati beberapa proses lor Awalnya harus dibuang sisa kotorannya Caranya dengan direbus selama setengah jam Dengan direbus Aromata sedap akan sedikit berkurang Sisa kotoran yang masih menempel pun Bisa rontok lor Langkah kedua Adalah dengan cara disangrai Ali bisong yang sudah direbus Kemudian disangrai sampai mengeras dan kering Proses sangrai ini Biasanya berlangsung cukup lama Antara 30 sampai 45 menit lor Berhubung mau kita campur dalam adonan kue Ali bisong yang sudah disangrai kering Harus kita tumbuk sampai halus Jika perlu Langsung disaring lagi Sehingga bagian yang masih belum halus Tidak ikut masuk ke dalam adonan Nah Seperti ini lor Hasil akhirnya Di samping rumah Sudah ada Mbak Bela dan Mbak Ani Yang sedang menyiapkan adonan kue Lamington Kue khas negeri Kanguru Australia ini Punya ciri khas berwarna coklat Dengan tekstur yang sangat lembut Selembut hatiku Nah Iki lor bahan-bahannya Ada tepung terigu Telur ayam Kelapa Gula halus Coklat batang Susu kental Dan minyak sayur Tak lupa Sedihkan juga bubuk vanili dan mentega Langsung wai digarap Yomba Bagi-bagi tugas Sopo sing adon Sopo sing narut kelapa Kak Ini kak Tepung halibisongnya kak Makasih ya Dul Oh iya kak Ada yang bisa saya bantu lagi kak Enggak deh Kayaknya Nanti kalau misalkan Kuenya sudah jadi Aku ke stok kamu ya Oh iya kak Tinggal dulu ya kak ya Oke Makasih ya Dul Untuk membuat adonan kue Lamington Langkah pertama adalah Memisahkan kuning telur Bagian yang akan dipakai Hanya bagian kuningnya saja yuk Kemudian Masukkan bahan-bahan lainnya Dan adek sampai rata Kalau sudah halus dan lembut Terakhir Masukkan bubuk alibisong secukupnya Dengan tambahan alibisong Cita rasa kue Lamington Akan gurih dan sedap lor Jangan lupa Untuk menyiapkan kelapa parut Untuk lapisan luar kue Tahu gak lor Ternyata Kue Lamington ini Ditemukan tanpa sengaja Oleh gubernur setempat Yang bernama Lord Lamington Saat itu pelayannya Menjatuhkan kue bolu Kedalam coklat Karena tidak ingin coklatnya Menempel di tangan Ia lalu mencelupkan Kedalam kelapa parut Tak disangka Setelah diicipi Rasa kuenya malah enak Setelah diparut Dan ditambah sedikit air Daging kelapa ini Kita tambah pewarna makanan Agar tampilannya nanti Lebih mantap Oh iyo Jangan lupa juga Lelehkan coklat batang tadi Dengan susu Untuk topping kue Lamington Setelah dikukus Setelah siap Adonan kue harus dikukus dulu Selama kurang lebih setengah jam Wah aromanya langsung menyebar Dan membuat kukus semakin lapar Selama proses mengukus Jangan terlalu sering membuka Tutup kukusan Takut adonannya bantet Atau gosong di bagian bawahnya Wah Ini adonan kue Kue mateng Sekarang Kita susun dulu Sampai jadi Dan siap makan Monggo Dilihat cara penyajiannya Setelah dibalu coklat Dan kelapa parut Kue Lamington Ali Bishong Siap dimakan Tidak nyangka yuk Bentukannya bisa cuan Tikpol Kayak mbak bilang Wah Disipin ya kak ya Gak boleh Pada gigitan pertama Tekstur kue ini Terasa begitu lembut dan padat Rasanya juga Benar-benar khas Dengan aroma Ali Bishong Ya masih cukup terasa Benar-benar sebuah pengalaman Dan ilmu baru Bisa menyantap inovasi makanan Dari hewan yang selama ini Dipandang sebelah mata Gimana lor Masa jadi penonton doang iki Monggo dicoba Bikin resepnya di rumah yuk Hehehe Bikin resepnya di rumah 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 Bikin resepnya di rumah